Puskesmas Kabupaten Pandeglang Puskesmas Kabupaten Pandeglang nomor 4 tahun 2003 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, serta Peraturan Bupati Pandeglang nomor 70 tahun 2003 mengenai Tarif Layanan Kesehatan BLOD Puskesmas. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Pandeglang Samsudin mengatakan, perda retribusi tersebut telah disahkan dan ditetapkan pada 28 Desember 2023 untuk pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Pandeglang. Menurutnya, penerapan perda mengenai retribusi tarif layanan kesehatan BLOD Puskesmas di Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat memberikan dorongan bagi masyarakat setempat untuk mencapai cakupan kesehatan universal atau UHC pada tahun 2024. Pihaknya berpendapat bahwa implementasi ini dapat mengurangi beban masyarakat, terutama dalam hal layanan berbayar. Dengan adanya UHC, diharapkan masyarakat dapat memperolah layanan kesehatan secara gratis, sehingga kepesertaan yang sebelumnya tidak aktif dapat segera diaktifkan kembali. Per 1 Februari ini, diberlakukannya pada retribusi untuk pelayanan di Puskesmas dari Rp6.000 menjadi Rp12.000. Harapan kami, ke depan ini dengan adanya rencanan UHC di tahun 2024 ini, harapan kami dengan adanya pada ini bisa mendorong masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk pencapaian UHC di 2024 ini. Sehingga masyarakat tidak lagi terbebani dengan layanan-layanan yang berbayar seperti itu. Karena kenapa ketika sudah UHC, mereka keperlayanan Puskesmas itu mendapatkan pelayanan secara gratis. Jadi artinya bahwa setelah UHC itu bahwa kepesertaan yang tadinya tidak aktif bisa langsung diaktifkan kembali, seperti itu. Ketika mereka masuk menjadi peserta BPJS bisa langsung aktif, tidak lagi menunggu 14 hari, seperti itu, kalau sudah UHC. Rp12.000 itu dengan pemeriksaan dokter dan obat Puskesmas, baik itu rawat inak maupun rawat jalan. Mudah-mudahan dengan adanya kenaikan tarif ini, masyarakat juga paham, masyarakat juga bisa merasakan pelayanan maksimal dan paripurna seperti itu. Terima kasih, Pak.